Presiden Joko Widodo Presiden yang ditandatangani pada 16 Januari 2017 Antasari dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa hukuman selama 6 tahun Selain hak bererogatif Presiden, pertimbangan dari Mahkamah Agung juga menjadi acuan pemberian Gresi bagi Antasari Permohonan Gresi itu dikabulkan oleh Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung Nah isi dari permohonan Gresi itu adalah pengurangan hukuman pidananya Dari 18 tahun menjadi 12 tahun Atas keputusan ini Antasari mengaku bersyukur dan langsung mendatangi lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang untuk memastikan informasi Antasari Asar sebelumnya difonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Joko Widodo Selatan pada 11 Februari 2010 Mantan Ketua KPK ini dinyatakan bersalah dan terbukti terlibat dalam pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnain Antasari sempat mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta namun ditolak pada 17 Juni 2010 Begitu pula dengan kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung ditolak pada 21 September 2010 Sehingga Antasari harus tetap menjalani hukuman 18 tahun penjara Upaya Antasari menuntut keadilan terus berlanjut Namun upaya permohonan peninjauan kembali yang diajukannya tetap ditolak oleh Mahkamah Agung pada 13 Februari 2012 Antasari pun mengajukan permohonan uji materi pasal 268 ayat 3 Kuhab Dan dikebukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari sekali Pada Agustus 2015 Antasari mulai menjalani masa asimilasi dengan bekerja di kantor notaris di Tangerang Dengan dikabukannya gerasi oleh Presiden Jokowi, maka saat ini Antasari resmi terbebas dari kewajiban melapor dan status bebas bersyarat yang dijalannya sejak 10 November 2016 Tep Liputan, Metro TV Mantan Ketua KPK Antasari Azhar berbicara tentang pihak yang diduga merekayasa kasus Antasari Dan berikut terwancarkan saya, Sylvia Skandar, dengan Antasari Azhar dalam program Petro Pagi Prime Time Tadi bagi, silahkan Pak Antasari, waktu Pak Antasari bebas 10 November 2016 lalu, saya mewawancari Pak Antasari Pak Antasari waktu itu bilang bahwa selain soal SMS itu Pak Ada satu lagi bukti yang membuat Pak Antasari yakin bahwa kasus ini sudah direkayasa Karena ada orang yang malah-malah mendatangi rumah Bapak, membawa pesan dari seseorang, mengingatkan Pak Antasari untuk melakukan sesuai dengan kemauan pesanan itu Dan kalau Pak Antasari tidak melakukan, hati-hati dengan konsekuensinya Ya Orang itu pesan apa sih ke Bapak Pak waktu itu Pak? Pokoknya jangan lakukan tindakan hukum terhadap si A Ini orang yang sedang Bapak tangani ya ketika menjabat sebagai ketua KPK Kasusnya sedang bergulir Ya saya katakan pada waktu itu bahwa Bagaimana mungkin saya mengikuti arahan Anda saya bilang gitu Penahanan terhadap si A, berarti orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka Sebentar lagi mau menjadi tahanan Karena SOP KPK itu kalau tersangka cepat tolambat pasti ditahan Nah saya dihalangi melakukan itu Kami memiliki informasi dari sumber kami bahwa orang yang menyambangi Bapak malam-malam itu membawa pesan Saat ini menjabat sebagai ketua umum partai politik Betul Pak? Mungkin iya mungkin tidak Kenapa jawabannya mungkin begitu? Kenapa ragu-ragu? Saya tidak tahu Kan pendatangnya Bapak? Ya sekarang ini seperti apa? Kalau dulu saya tahunya dia seorang pengusaha Dulu seorang pengusaha? Iya Nah sekarang apa saya tidak tahu Kalau saya kan baru keluar kandang Saya belum ikut perkembangan di luar kayak apa Ya makanya saya mungkin iya mungkin tidak Pengusaha apa dulu Pak? Ya Pengusaha apa dulu? Ya seperti Anda sekarang Maksudnya bergerak di bidang apa nih? Ya bergerak di bidang media lah Pengusaha media? Ya Sekarang masih menjadi pengusaha media? Mungkin iya mungkin tidak Saya tidak tahu Saya banyak tidak banyak informasi kan sekarang Apa hubungannya ya Pak? Seorang pengusaha Bergerak di bidang media Membawa pesan? Hubungannya apa ya? Nah itu pertanyaan itu kepada orang yang menyuruh Ketika dia mendatangi Bapak tidak disampaikan? Tidak dia menyampaikan bahwa Saya membawa misi Misi sirahnya Dari menyebut yang menyuruh kan Menyebut namanya Perlu ada apa? Begini Mohon kiranya yang bersangkutan jangan dilakukan begini-begini Saya katakan Aduh mohon maaf ya Ini KPK KPK ini Kalau sudah berucap Harus laksanakan Terus satu kata dan perbuatan Sudah tersangka tahan Dan sudah ada Semacam Kesepakatan para pimpinan Untuk kita lakukan penahanan Jadi kalau saya menyuruh tidak Saya tidak bisa laksanakan Saya mohon maaf Tidak bisa melaksanakan misi Anda Terus Ancamannya apa Pak? Ya Saya minta tolonglah katanya Bisa saya dihilangkan persahabatan nanti Disingkirkan dari persahabatan mereka Bapak yang disingkirkan maksud ya? Tidak yang bersangkutan Oh yang pengusaha ini? Ya Dan pantasri hati-hati Gitu Hati-hati apa Pak? Ya saya juga waktu itu Tidak tahu hati-hati apa ya Saya pikir Ah Saya siap sanggung siko kok Karena ini pilihan jabatan yang saya Pilih gitu kan Saya risiko saya siap Waktu itu begitu saja saya Saya tidak terpikir bahwa siko itu Kemudian saya Dipenjarakan Saya tidak tahu Dari semenjak orang itu Memberikan pesan kepada Bapak Sampai akhirnya Pak Antasari Ditorsangkakan Sebagai otak pembunuhan Dari Nasruddin itu Jaraknya berapa lama Pak? Tidak sampai satu bulan Tidak sampai satu bulan Setelah saya tidak Melaksanakan pesannya itu Dan dalam rentang waktu satu bulan itu Memang ada yang ditahan Pak? Ya ya Saya tahan akhirnya Dalam kasus apa Pak? Kasus terkait dengan masyarakat Kasus korupsi lah Korupsi kan banyak kasusnya Pak Kasus korupsi yang mana? Ya kasus korupsi Dalam rangka penggunaan Uang Yayasan Uang Yayasan? Bank Indonesia Bank Indonesia Aulia Pohan? Ya kurang lebih begitu Kasus korupsi Aulia Pohan Jadi pada saat itu Dipesankan bahwa Hati-hati Kalau mau menahan Aulia Pohan Begitu? Ya Dan akhirnya Bapak Betul-betul menahan Aulia Pohan ini Saya tahan Ya karena memang semua iman KPK Seperti itu Baik Tadi Bapak katakan bahwa Yang menyuruh si orang ini adalah Keluarga Aulia Pohan Ya Itu kata yang bersangkutan ya Kata yang bersangkutan Apakah dia membawa nama Atau Sesungguhnya seperti itu Walau alam Saya gak tahu